Selamat pagi anak-anak, matahari sudah bersinar, burung-burung sudah menyanyi, kita menyanyi yuk, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami tiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami tiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Senang ya, ketika kita bangun sudah disambut matahari yang bersinar, burung yang bernyanyi, semua itu Tuhan ciptakan dengan baik. Kita sambut selalu setiap pagi dengan senyum dan muka gembira kita. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah dia, beri salam semua, senyum gembira. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk semua ciptaan Tuhan yang indah. Dan sekarang kami akan melanjutkan dengan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, Tuhan sayang saya. Tuhan juga sayang anak-anak. Kasih Tuhan, kasih Tuhan luar biasa dan dia senang memanggil nama kita. Memanggil kita untuk apa? Untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, untuk berteman dengan mereka, untuk bekerja sama dengan mereka. Lalu, kalau Tuhan memanggil saya, apa jawab anak-anak? Dengar dia panggil saya, dengar dia panggil namamu. 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 Apa jawabnya? Iya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak, Tuhan menciptakan saya dan anak-anak semua menciptakan kita manusia dengan baik. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Tuhan menciptakan saya, untuk kemuliaannya. Gantengnya, cantiknya, indahnya, untuk kemuliaannya. Tuhan menciptakan kamu, untuk kemuliaannya. Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan baik. Untuk apa ya, untuk kemuliaannya. Untuk apa lagi? Kak Yeni, tolong ceritakan kepada kita semua. Adik-adik, kalau main, enak sendiri atau enak bareng-bareng? Enak punya teman-bareng? Ah, kalau main game online, mabar. Eh, kok mabar, main bareng, lebih seru, ya kan? Nah, kalau sekarang disuruh mama, beresin meja. Enak sendiri atau enak punya teman? Wah, enak punya teman, Kak. Cepat selesai, ya. Sekarang, kalau makan, enak sendiri atau enak ada temannya? Wah, enak sendiri, Kak. Bisa makan banyak, gitu? Wah, kadang-kadang makan juga enak ada temannya loh, adik-adik. Lebih semangat makannya. Enggak ngobrol, enak terasa, makan apapun jadi enak kalau ada temannya. Adik-adik, pada mulanya, Tuhan menciptakan manusia seorang diri. Dan diciptakan manusia laki-laki, adik-adik. Manusia diciptakan enggak seperti Tuhan menciptakan matahari. Jadilah matahari, lalu matahari jadi. Jadi, manusia diciptakan tidak seperti menciptakan gajah. Hei, binatang yang di darat, jadilah binatang-binatang yang ada di darat. Wah, laut kosong, jadilah semua makhluk yang ada di dalam air. Enggak. Untuk manusia, Tuhan menciptakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah segambar dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Selain itu, Tuhan menghembuskan nafas untuk membuat manusia itu hidup. Wah, manusia sungguh istimewa, adik-adik. Oleh karena itu, ketika manusia ada di sebuah taman Eden, maka manusialah yang memberi nama binatang-binatang. Ada yang kecil, hitam. Suka makan gula, namanya apa? Ya, semut. Nah, manusia, laki-laki, manusia yang pertama memberi nama dengan semut. Dan sampai sekarang namanya masih semut. Yang hidupnya panjang. Matanya kecil. Ikornya kecil di belakang, badannya besar. Iya, betul. Gajah. Manusia yang pertama memberi nama gajah. Burung, manusia juga memberi nama. Semua binatang-binatang diberi nama oleh manusia. Lalu Tuhan melihat. Wah, kasihan. Sendiri. Tidak ada yang sama seperti manusia. Tidak ada yang sepadan seperti manusia. Sama-sama kakinya dua, tapi tidak seperti manusia. Sama-sama ada rambutnya, tapi bukan manusia. Sama-sama punya mata dua, tapi bukan manusia. Tidak ada yang sepadan. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang seimbang dengan manusia. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan kembali seorang manusia. Ketika manusia yang pertama, manusia laki-laki itu tidur. Tuhan mengambil dari tulang rusuknya dan membentuk satu manusia lagi. Tetapi, bukan laki-laki. Manusia itu perempuan. Manusia itu seperti adik-adik yang cewek. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia yang kedua. Ketika Tuhan menciptakan manusia perempuan. Tuhan tidak lebih buruk dari yang pertama. Sama baiknya. Tidak lebih jelek dari manusia yang pertama. Sama indahnya. Tidak lebih dikasihi oleh Tuhan. Sama dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia yang kedua sepadan, seimbang, sama seperti manusia yang pertama. Supaya bisa menjadi teman. Supaya bisa menolong. Supaya bisa bekerja sama untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kita punya teman, kalau hari ini kita punya saudara, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu cewek maupun cowok. Maka, teman atau saudara kita itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan ciptakan sama, seimbang, sepadan dengan kita. Oleh karena itu, kita mau bekerja sama. Bukan untuk dibenci, bukan untuk iri hati, bukan menjadikan kita, aku lebih baik, bukan. Bukan menjadikan kita lebih sombong, bukan. Kita diberi teman oleh Tuhan, kita diberi saudara oleh Tuhan untuk bekerja sama. Bekerja sama melakukan yang baik, bekerja sama melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang. Bekerja sama untuk M-U-L-I-A untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kalau adik-adik punya kakak, punya adik di rumah, punya teman-teman, entah itu teman di rumah, di sekitar rumah, maupun teman-teman di sekolah. Ayo, kita saling bekerja sama. Jangan saling menyakiti. Mereka ada untuk menolong kita, untuk membantu kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Oke? Yes! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menciptakan teman, menciptakan kakak, menciptakan adik untuk menolong kami. Untuk bersama-sama melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan agar kami boleh selalu hidup berdampingan, bersama-sama dengan teman-teman, kakak, adik kami secara rukun. Dan tidak menyakiti mereka, melainkan dapat saling mendukung untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur, serta berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Amin. Iya anak-anak, Tuhan menciptakan manusia dengan indah. Berbeda-beda-beda untuk saling menolong, saling bekerja sama. Anak-anak bisa menolong apa di rumah? Masih kecil? Bisa menolong. Coba, apakah bisa mencuci piring sendiri? Bisa, aku mencuci piring bersih sekali. Karena aku penolong sejati. Bisa menyapu? Sehingga lantainya bersih? Bisa. Aku menyapu lantai bersih sekali. Karena aku penolong sejati. Eh, anak-anak tidur pakai selimut ya? Bangun tidur, bisa kan melipat selimutnya sampai rapi? Bisa, aku melipat selimut rapi sekali. Karena aku penolong sejati. Iya anak-anak, mulai sekarang jangan ragu-ragu untuk menolong orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa ya? Bisa. Nah, anak-anak. Sekolah minggu sudah hampir selesai. Anak-anak sudah mempersiapkan persembahan tadi ya. Siapkan persembahannya. Titipkan pada mama atau papa yang akan ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mencipta saya dengan baik. Terima kasih juga saya boleh memberi persembahan. Terima kasih Tuhan. Sekarang, ibadah sudah selesai dan saya mau menjadi penolong yang baik. Pimpin saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya anak-anak, ibadah sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.